Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaih rasulillah wa ba'du Yang kami hormati ketua senat dan seluruh anggota senator Wakil dekan dan semua ketua jurusan Sekretaris jurusan Kabak Kasubak Terutama juga Bapak Kepala Biru AUPK dan AAKK Yang kami hormati Serta Kepala Pusat Kepala Ketua Lembaga Yang kami hormati disini secara khusus Bapak Gubernur atau yang mewakili Wali kota dan atau yang mewakili Hadir disini secara khusus kami juga Yang kami hormati Kepala BI Bapak Budi Harto Terima kasih Pak hadir Bapak Kepala OJK atau yang mewakili Kemudian hadir juga disini Ada Bapak dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Terima kasih hadir Kemudian para rektor Dari IAIN Jure Siwa Metro Dari UML Dari tadi ada dosen saya Bapak Prop Damrah Prop Soeharto Prop Bahaduddin Dan para rektor juga Dosen saya Kemudian saya secara khusus disini Harus menyebut ini Kalau tidak disebut ini panjang ceritanya nanti Istri saya yang tersayang Ibu Siti Mahmuda Bahwa kalau tidak saya Nanti saya kalau pulang tidak ditegur di rumah Padahal dia sangat sayang Walaupun kadang-kadang marah juga dengan saya Kemudian teman-teman saya Angkatan 90 Disini hadir semua di belakang Ada Pak Wawan dan lain-lain Itu terima kasih Nah disini juga ada Pak Ia Isom Ini angkatan saya ini Raiz Surya PBNU Saya kasih catatan beliau ini Beliau ini sering satu Kelompok dengan saya Kalau dikasih tugas oleh Pak Prop Soeharto Jadi kalau kata Pak Isom Lam Dia manggil saya Alam Sahlam Nt nanti cari data di lapangan Di Simpang Korpri Disitu banyak tukang becak Cari data ya Pinter beliau Kemudian nanti saya cari data kitab-kitabnya Maka jadilah kami sebuah Karya ilmiah bersama Tugas-tugas penelitian dan jadi Karena beliau pintar Beliau dapat A Kalau saya jarang dapat A Karena dia cerdas Maka terus awet muda sampai sekarang ini Terima kasih Pak Ia Isom Kemudian Mungkin yang kami hormati disinggah Para kawan-kawan yang lain Dan Saya sangat bersyukur sekali Hari ini Alhamdulillah bisa Dikukuhkan sebagai guru besar Kalau tidak Saya jadi beban berat Pak Kalau ditemu dengan kawan-kawan Sudah 15 tahun Doktor Kok gak jadi profesor juga Katanya Jadi beban berat Kemudian saya Ditugaskan di bidang 1 Menjadi ketua tim penilai karya ilmiah Lewat doktor 4B 4C Tidak lama lagi Ada lagi yang calon guru besar Saya hanya meng-ACC Saya hanya menilai Dan kemudian menarikan sampai ke rektor Tapi saya sendiri juga bukan guru besar Ini gimana ini saya bilang Ini Maka jadi beban berat Tapi Alhamdulillah Dengan ini motivasi saya Kemudian saya berusaha Untuk jadi juga guru besar Walaupun dengan tertatih-tatih Dengan segala macam Keterlambatan Dan padahal Pak Rektor sendiri Pak Promukri Tahun 2013 Di Pasar Sarjana Pak Rektor Jam 2 siang Saya ingat beliau datang Waktu itu Yang mengadakan sidak Entah apa Lalu di meja saya Tahun 2013 Pak Alham Pak Alham Umur 50 tahun nanti Kamu akan jadi guru besar Tepat pada bulan Mei Akhir Umur 50 tahun Lewat Beberapa bulan Nggak saya sebutlah Nanti agak tua Salahnya jadinya Alhamdulillah Memang saya jadi guru besar Doa dari Pak Rektor Terima kasih Nah oleh karena Saya kalau diminta Untuk membacakan Mungkin saya minta maaf Tidak saya baca Terlalu tebal Salahnya kalau dibaca Oleh karena itu Izinkan saya menyampaikan Tema besarnya adalah Nalar integrasi Dalam kajian hadis nabi Dalam upaya Untuk meneguhkan Sunnah moderasi Sunnah toleransi Sunnah kebangsaan Dan sunnah kemanusiaan Kenapa ada hadis nabi Kenapa ada sunnah yang berbeda Karena hadis itu hanya informasi Hanya cerita Kabar Khabar Maka dinamakan hadis Itu dia berita Informasi Tidak ada bedanya Maka perlu disaring Perlu dicari Segala macam informasi Kita terima Apalagi pada era pandemi Yang bermacam-macam Perlu disaring Perlu ilmu Segala macam Tidak asal dengar dari Youtube Tidak belajar kita Hanya dari media sosial Tapi betul-betul Ada kita belajar Dan kalau tidak bisa belajar Ya belajar kepada orang yang bisa Jangan kita hanya dengar saja Nah oleh karena itu Maka hadis hanya membawa cerita Itu tidak sebenarnya Apa yang harus kita pegang Yang pegang itu adalah Ajaran-ajaran di dalam hadis Yang sifatnya substantif Fundamental Universal Dan kontekstual Jadi hadis kita jaga Tetapi yang kita amalkan Itu sunnahnya Sunnahnya itu pun yang harus Relevan di setiap waktu dan tempat Maka hadis Sunnah itu harus fundamental Oleh karena itu Kalau kita bilang orang Sunnah itu adalah Kalau kita memakai Ya berjenggot yang hanya Sekian itu Itu saja yang sunnah Kalau tidak berjenggot tidak sunnah Atau hanya memakai Baju gamis Itu baru sunnah Kalau kemeja berjas Apalagi bertogah Itu sama sekali tidak sunnah Malah ini bid'ah ini Karena zaman nabi tidak ada Ini togah Ya Padahal tidak begitu kan Karena sunnah itu Substantif sifatnya Oleh karena itu Maka segala macam Model pakaian Model berbaju Model makanan Minuman Gaya hidup Yang memang itu adalah Membawa kebaikan Relevan Substantif Melindungi diri kita Sehat Bergizi Itu adalah sunnah Maka kalau nabi mencontohkan Minumlah madu Minumlah apa Susu onta Susu kambing Itu memang kondisi daerahnya Tetapi di Indonesia Kita bisa saja Minum jahe Substansinya sama Ya itu sunnah Minum apa lagi Kalau kawan dari Dieng Segala macam dari Bali Itu lebih banyak lagi Itu macam-macamnya Minumannya Kalau diajarkan makan roti Atau segala macam Makan di Indonesia Substansi yang sehat Bergizi Dan membawa kepada kebaikan Itu ya makanan Ala Indonesia Jadi kalau di Palembang itu Kawan-kawan Palembang itu Pindang-mindang Pindang-pindang baung Pindang patin Ya itu sunnah Atau sudah sejalan dengan sunnah Itu Karena sehat Kolesterolnya rendah Tapi yang rendang Jangan tersinggung Dari Padang Ya sama sehat juga Walaupun jangan berlebihan Itu anunya Apa-apa itunya Santan kelapanya Sama dengan makan Tempe Makan apalagi Seruit juga Itu ya sunnah itu Substansinya Hanya bentuknya yang berbeda Modelnya yang berbeda Tapi ruhnya adalah sunnah nabi Sudah seperti itu Nah oleh karena itu Maka Imam Malik bin Anas Mengatakan Tradisi-tradisi lokal Itu adalah sebenarnya sunnah Maka saya tulis The local tradition is sunnah in Malik perspective Dia hanya mencontohkan bagaimana Tradisi Madinah Tapi bukan hanya Madinah Kita lebih lebarkan sebagai universal Karena sunnah itu universal Tradisi Indonesia Itu juga adalah bagian dari sunnah Maka kalau muncul ajaran-ajaran Islam Yang berwarna keindonesiaan Itu bukan adalah ajaran yang baru Imam Malik bin Anas Dalam Al-Muatok Mencontohkan dengan tradisi daerah-daerah Hijaz Ya sunnah semua Asal itu adalah membawa kepada kebaikan Oke bagian akhir Saya ingin menegaskan bahwa Oleh karena sunnah nabi itu adalah substantif Maka dia tidak hanya menyajarkan model-model teknis Alapakaian segala macam Yang sifatnya daerah-daerah Maka sunnah nabi itu adalah Mengajarkan hidup kita itu adalah Hidup yang moderat Wasat, tawasut Dan menjaga keseimbangan Maka nabi mengatakan Saya ini menyindir sahabat Jangan tidur semalaman Jangan tidak tidur semalaman Tidur Makanlah makanan yang enak Saya ini nabi Tapi saya makanan yang enak Walaupun saya nabi Tapi saya tidak mau seperti orang yang tidak mau menikah Saya punya istri Menikah Jadi semua dilakukan Itu substansinya adalah Memang nabi itu mengajarkan hidup yang moderat Berada di tengah Tidak terlalu berlebih-lebihan Nah oleh karena itu Maka Dengan demikian menjaga keseimbangan Nah keseimbangan ini lah perlu Alam raya Lingkungan Hidup Kita ini ada Karena ada keseimbangan Ketika hutan dirusak secara berlebihan Lingkungan tidak dijaga Kemudian maka ini adalah Tanda-tanda alamat Akan terjadinya Bahwa umur dunia ini tidak lama lagi Winraden Intan Lampung memiliki komitmen tinggi Terhadap menjaga keberlangsungan hidup kita itu Kemudian yang kedua Meneguhkan toleransi Sunnah meneguhkan toleransi Maka nabi mencontohkan Seperti banyak sekali dalam hadis-hadis cerita-ceritanya Seperti itu Maka oleh karena itu Maka saya ingin menegaskan Toleransi Menghormati dan menghargai perbedaan Intoleransi Tidak mau menghormati dan menghargai perbedaan Itu muncul bukan karena suku Bukan karena agama yang berbeda Bukan Tapi karena ideologinya Nah karena itu Untuk menghapuskan intoleransi Tidak lain adalah Melalui pendidikan Pengajian dan segala macam Karena ideologi itu muncul dari Pendidikan-pendidikan yang salah Informasi yang salah Maaf saja juga Karena gurunya juga adalah guru yang salah Ambil Salah rujuk Dan salah segala macam Kemudian yang ketiga Adalah mengajarkan Meneguhkan Memperkuat kebangsaan Orang mengatakan kebangsaan itu Syabiyah Nasionalisme Tidak ada dasarnya dalam Islam Padahal Nabi sendiri mencontohkan Bagaimana mencintai Mekah Mencintai Madinah Itu contoh kecil daripada kebangsaan Nah oleh karena itu Maka Keberagaman seperti ini Harus kita jaga Indonesia ada Bukan karena umat Islam saja Indonesia ini ada Karena ada Kesepakatan untuk hidup beragam Beragam suku Beragam agama Beragam etnis Beragam bahasa Beragam budaya Kalau sudah tidak ada lagi Seperti itu Maka tidak ada Indonesia Saya mencontohkan lagi mungkin Pak Rektor Dan Bapak Ibu semua Secara simpel Uwin Raden Intan Lampung juga ada Karena ada keragaman di dalamnya Ada keragaman fakultas Ada beragam dosen Tenaga kependidikan Mahasiswa Organisasi Suku Semua suku ada di dalam Di Uwin Raden Intan Lampung Maka Uwin sebagai universitas Dinamakan dengan Al-Jami'ah Jami'ah itu artinya ya Mengumpulkan Universe Semesta Maka oleh karena itu Kalau hanya mengkaji agama saja Bukan Uwin Nah Insinan pentingnya Nalat integrasi Mengkaji secara kebersamaan Dari berbagai macam ilmu Tidak cukup ilmu agama saja Jadi Al-Jami'ah Mengumpulkan Mengumpulkan semua ilmu Mengumpulkan semua berbagai bidang Ya Maka dalam kalah kitab kuning itu Kalau Suami istri kumpul Dinamakan juga Jima' Ya Jami'ah Asalnya juga memang itu Jama' ya Jama' gitu ya Jama' itu bersama-sama Ini hanya sebagai ilustrasi saja Terakhir Sunnah Nabi itu Mengajarkan Ajaran Saya lupa jadinya Itu Apa itu Ya Mengajarkan Toleransi Kemanusiaan Humanisme Al-Insaniyah Itulah nilai tertinggi Maka ketika Nabi ditanya Jibril Ditanya pertama itu Iman Fondasi Yang kedua ditanya itu adalah Iman Islam Amalia sehari-hari Yang terakhir ditanya Sebagai puncak Apa Ihsan Ihsan itu adalah Kemanusiaan Menghormati Menghargai Memperlakukan Siapapun orangnya juga Dengan nilai-nilai Kemanusiaan Hidup Merasakan orang lain Seperti merasakan Diri kita Sendiri Saya kira terakhir Sebagai penutup Imam Al-Ghazali Sembilan abad yang lalu Melakukan Revitalisasi Penguatan ilmu Dengan Menulis kitab Ihya Ulumuddin Bahwa Ilmu keagamaan Hanya bisa hidup berkembang Dan akan jaya Dengan Memadukan Mengintegrasikan Ilmu Ma'rifah Ilmu syariah Dan ilmu Hakikah Ilmu tauhid Ilmu fikih Ilmu tasawuf Maka pada era kekinian Kemajuan ilmu pengetahuan Ilmu keislaman Baik ilmu agama Ilmu islam Ilmu sosial Humaniora kemanusiaan Ilmu islam Teknik sains Dan teknologi Juga ada Ilmu keislaman Semua itu Akan menjadi berkembang Peradaban islam Akan naik Dan menjadi peradaban global Kalau itu juga Adalah dikembangkan Secara integrasi Tidak terpilah Tidak parsial Tidak saling Tidak peduli Kepada ilmu-ilmu Yang lain Saya kira demikian Mungkin ini Hancasatan kecil Sedikit gagasan Dari kami Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan terima kasih Atas semua Kesempatan ini Wallahul muwafiq Ila'akwamid tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Profesor Dr. Alamsyah MAG Merupakan Salah satu guru besar Uwin Raden Intan Lampung Dia meraih guru besar Bidang ilmu hadis Pada tahun 2021 Anak ke enam Dari tujuh bersaudara ini Adalah putra Dari seorang guru agama Di kampung Bernama Ahmad Nur Dan ibu Bernama Jamrah Navia Beliau memiliki Istri bernama Dr. Siti Mahmudah MAG Yang juga merupakan Akademisi Uwin Raden Intan Lampung Dia dianugerahi Lima orang anak Dan sudah Dikaruniai Dua orang cucu Kelima anaknya ini Bernama Fia Yusuf Maulana Almarhum Raffi Dan Alfaid Sedangkan Kedua cucunya Yaitu Almarhum Tesla Dan Arinka Saat ini Profesor Alamsyah Menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Uwin Raden Intan Lampung Masa kecilnya Pria Kelahiran Kuala Tungkal 1 September 1970 ini Menamatkan Pendidikan Dasar Di Madrasah Atau Pondok Pesantren Al-Hidayatul Islamiyah Kota Kuala Tungkal Provinsi Jambi Tahun 1983 Tingkat Sanawiyah Juga ditamatkan Di Pondok Pesantren Al-Hidayatul Islamiyah Tahun 1986 Dan Aliyah Juga di Madrasah Yang Sama Tamat Pada Tahun 1989 Kemudian Dia melanjutkan Kuliah di Fakultas Syariah IIN Raden Intan Bandar Lampung Wisuda Pada bulan April 1995 Jinjang S2 Ditempu Di IIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Pada bulan Maret 1998 Dan Doktor Diselesaikan Juga Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Studi Islam Selesai dengan Ujian promosi Pada 5 Januari 2005 Dia sudah Memulai karirnya Sebagai guru Di Pondok Pesantren Darussalam Tegineneng Lampung Selatan Tahun 1991 Sampai 1994 Dan Pesantren Salafiyah Ihya Ulumudin Gang Cengkeh Bandar Lampung Tahun 1994 Sampai 1997 Karir Di UIN Raden Intan Dimulai Pada 31 Maret 1997 Sebagai CPNS Beragam Jabatan Akademik Juga Pernah Dijalaninya Mulai Dari Sekretaris Jurusan Hingga Ketua Baik Di S1 S2 Maupun Di S3 Sebelum Menjabat Wakil Rektor 1 Profesor Alam Syah Juga Pernah Menjabat Sebagai Dekan Fakultas Syariah Pada 2015 Sampai 2019 Profesor Alam Syah Juga Aktif Di Berbagai Organisasi Profesi Dan Kemasyarakatan Di Antaranya Yaitu Pengurus Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah Indonesia Atau HISSI Dewan Pakar Asosiasi Dosen Ilmu Hadis Atau Asil H Indonesia Tahun 2021 Sampai 2025 Dewan Pembina MUI Provinsi Lampung Tahun 2016 Sampai 2021 Asesor Ban PT Tahun 2007 Sampai 2017 Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Wilayah Lampung Tahun 2019 Sampai 2023 Wakil Ketua Tan Fizia Pengurus Wilayah Nadatul Ulama Provinsi Lampung Tahun 2018 Sampai 2023 Dan Auditor Syariah Pada Beberapa Bank Syariah Di Provinsi Lampung Dia Juga Aktif Dan Produktif Dalam Menulis Artikel Di Jurnal Ilmiah Maupun Media Masal Profesor Alam Syah Pernah Mempersentasikan Makalah Antara Lain Reinterpretasi Sunnah Nabi Untuk Transformasi Kemanusiaan Pada Orasi Ilmiah Disnatalis Iain Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2006 Otentisitas Piagam Madinah Penerbit Alfaro Bandung Tahun 2007 Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Orang Dewasa Dan Anak-anak Pada Seminar Nasional Kerjasama Fakulta Syariah Iain Raden Intan Bandar Lampung Dan Komnas Ham Anak Tahun 2016 Rekonstruksi Nusyus Dalam Perspektif Feminis Muslim Pada Aicis Tahun 2016 Konstektualisasi Sunnah Nabi Dalam Kehidupan Modern Pada Majelis Pengajian Anuma Di Australia National University Tahun 2017 Konstektualisasi Hukum Islam Di Dunia Modern Pada Seminar Fakulta Syariah Wint Dan Intan Lampung Tahun 2018 Karya Ilmiah Publish Di Jurnal Antara Lain Artikel Berjudul Local Tradition Asuna In Malik's Perspective And Its Implication To Developing Islamic Law And Plural Society Dalam Jurnal International International Journal Of Innovation Creativity And Change IG ICC Indexed By Skapos Q2 Volume 14 Issue 1 2020 20 Ucapan Selamat Doa Dan Harapan Turut Datang Dari Para Sahabat Dan Koleganya Di Antaranya Saya Profesor Dr. Haji Nizar Ali M.A.G. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Alam Shah M.A.G. sebagai Guru Besar Ilmu Hadis di UIN Ratin Intan Lampung Semoga dengan dikukuhkannya Profesor Alam Shah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan kampus UIN Ratin Intan Lampung menjadi lebih maju, berkarakter, berkualitas, serta unggul dan berpreputasi nasional bahkan internasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asam Bakri Guru Asam Bakri Asam Bakri Perguruan Hidaya Guru Soalnya Wabarakatuh Wabarakatuh Ibu Natakan bahwa Saudara Alam Shah Ini Guru waktu belajar sangat rajin Sekalipun Sekalipun hari hujan Tahan letang menanyi Sekalipun hanya sendirian Dan Saya pun Layani untuk mengajarnya Dan Memang Dia adalah seorang yang Sangat Cerdas Sangat Menerima pelajaran Menerima pelajaran Sangat mengerti sekali dengan Apa yang Di pelajaran yang diberikan Apabila Pada hari ini Beliau Telah Menjadi Menjadi Profesor Profesor Doktor Alam Shah Alam Shah Ilmunya Bermanfaat Untuk Umat Bangsa Dan Negara Amin Ya Rabah Amin Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Pada Kesempatan yang berbahagia ini Dengan segala hormat Dan Kerendahan hati Saya Profesor Doktor Mohamad Anton Altaillah Ketua Umum Asilha Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia Atas nama pribadi Dan atas nama segenap Keluarga Besar Asilha Mengucapan selamat Dan sukses Kepada yang terhormat Bapak Profesor Doktor Alam Shah Atas diraihnya Jabatan Fungsional Tertinggi Bagi Desen Sebagai Guru Besar Atau Profesor Bidang Ilmu Hadis Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Ucapan selamat Dan sukses Kami hatiurkan juga Kepada seluruh Sipitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Semoga dengan bertambahnya Guru Besar Atau Profesor Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Dapat semakin memberikan Kontribusi positif Bagi pembangunan Bangsa dan Negara Melalui Kegiatan Akademik Di Pergeruan Tinggi Atas nama asosiasi Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Saya mohon izin Untuk menyampaikan Secara khusus Kepada Bapak Profesor Doktor Alam Shah MAG Dan secara umum Kepada seluruh Sipitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Bahwa Bapak Profesor Doktor Alam Shah MAG Sebagai anggota Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia Secara otomatis Masuk menjadi Anggota Dewan Pakar Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia Secara kelembagaan Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia Berharap kepada Bapak Profesor Doktor Alam Shah MAG Dapat lebih aktif lagi Mengembangkan bidang keilmuannya Sehingga komunitas akademik Secara khusus Dan masyarakat Indonesia Secara umum Dan bahkan masyarakat dunia Dapat menerima Limbahan ilmu Yang diemban Oleh Bapak Profesor Doktor Alam Shah MAG Benikianlah Sambutan singkat ini Saya sampaikan Lebih kurangnya Saya mohon maaf Bismillahir Taufiq wal Hidayah Bismillahir Fisabillil Haq Nasrumin Allah Wabatun Qorib Wabashiril Muminin Wallahul Mu'afiq Ila Akwamu Qori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takut pun Saya Doktor Siti Hojanah MAG Rektor Yai Epitro Beserta servitas akademika Yai Epitro Ucapkan selamat dan sukses Atas hukuman ku besar Profesor Doktor Alam Shah Dalam bidang ilmu adis Semoga bermanfaat dan baruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Andes Kehajian Warsa dan MAG Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Mengucapkan selamat atas pengubuhan berbesar Universitas Islam Negeri Raden Intan Nampung Kepada kolega kami, sahabat kami, Prof. Dr. Alam Usaha MAG Bidang Ibu Hadis Beliau adalah seorang sahabat dekat kami Yang memiliki keudetan, kesabaran dan integritas yang tinggi Beliau adalah seorang pencipta ilmu Semoga dengan pengubuhan berbesar bidang ilmu hadis Ilmu beliau bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Di Indonesia khususnya di UIN Raden Intan Nampung Semoga menjadi amal jariah beliau Dalam mengembangkan ilmu yang bermanfaat Bagi masyarakat, bangsa dan negara Sekali lagi kami ucapkan selamat Dan insya Allah mudah-mudahan setelah biasa Berikan kepempatan bagi masyarakat Indonesia khususnya Yang mempunyai bidang ilmu hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Rajafi Wakil Rektor 1 Y.M. Manado Mengucapkan selamat Atas pengukuhan Bapak Prof. Dr. Alam Syahin Agi Sebagai Guru Besar Di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Nampung Semoga sukses dan kebahagiaan Menyertai beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Forum Mualeng dan Wakil Satu BDKIN Mengucapkan Selamat dan sukses Atas pengukuhan Prof. Dr. Alam Syahin Agi Sebagai Guru Besar UIN Raden Intan Nampung Yeay UIN Raden Intan Nampung Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!